Pada soal ini kita akan membahas tentang proses fotosintesis Salah satu yang dapat digunakan sebagai upaya untuk membuktikan adanya proses fotosintesis yang berlangsung Pada tumbuhan dengan melakukan percobaan Egan House Tujuan dari percobaan ini untuk membuktikan fotosintesis dapat menghasilkan oksigen dan juga dapat melihat faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya proses fotosintesis Pada percobaan ini tanaman biasanya digunakan adalah tumbuhan air Yaitu hidrilia verticillata Dengan mekanisme hidrilia verticillata diletakkan ke wadah yang telah kita siapkan dan sudah ada airnya Nah kemudian ditutup dengan corong ya Jadi untuk mempermudah kita gunakan ilustrasi ini ya Nah jadi kita gunakan beker glass Kemudian kita beri corong ini ya Dihadapkan terbalik ini corongnya Ini tanamannya ya Lalu kita beri tabung reaksi disini ya Nah hasil dari percobaan tersebut akan muncul gelembung yang dihasilkan di ujung tabung Jadi di ujung tabung ini ada gelembung Yang mengindikasikan adanya suatu oksigen Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa oksigen yang diperoleh dari proses fotosintesis Dengan percobaan in-house dapat dilihat dengan terdapatnya gelembung udara Yang terletak pada tabung reaksi ini ya Ini tabung reaksinya ya Nah ilmuwan yang memperkenalkan percobaan ini Adalah jen in-house ya Makanya percobaan ini dinamakan dengan percobaan in-house ya Nah dalam penelitiannya jen in-house menyatakan bahwa Tangaman atau tumbuhan menyerap karbon dioksida Yang mana bagi tumbuhan zat hijau tersebut menjadi sumber karbon Jadi sumber makanannya tumbuhan ini ya Nah lalu dia membutuhkan matahari ini ya Untuk melakukan fotosintesis Sebegitu ya Nah sehingga jawabannya yang tepat mengenai percobaan in-house ini adalah Fotosintesis ya Membutuhkan cahaya dan menghasilkan oksigen ya Jadi yang A ini benar ya Membutuhkan cahaya Tapi dia tidak menghasilkan NaHCO3 Sehingga jawabannya yang A salah ya Lalu yang B Malah salah ya Tidak membutuhkan cahaya Karena fotosintesis sangat memerlukan cahaya Begitu ya Nah lalu yang C Membutuhkan cahaya Dan menghasilkan karbon dioksida Jadi benar membutuhkan cahaya Tapi membutuhkan Ya bukan menghasilkan Lalu yang D Membutuhkan cahaya Dan menghasilkan oksigen Nah ini ya yang benar Jawabannya yang D ya Lalu yang E Membutuhkan NaHCO3 dan cahaya itu adalah salah ya Jadi jawabannya adalah D ya Membutuhkan cahaya Membutuhkan cahaya ini ya Dan menghasilkan oksigen Oke Terima kasih telah menonton!